Intro Buka musren Bank Polri, Kapolri ingatkan seluruh personel untuk terus tingkatkan prestasi. Satgas TPPO Bares Krim Polri dan Polda Jajaran selamatkan lebih dari 2.000 korban TPPO periode satu bulan terakhir. Polri menggelar pergelaran wayang kulit dalam rangka Hari Bayangkara ke-77. Selamat petang pemirsa, presisi petang kembali hadir edisi Jumat 7 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya persiapan pergelaran wayang kulit yang bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah presisi petang selengkapnya. Total 25 orang diamankan pihak Polres Tabarelang saat penertiban bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik PT Batamas Indah Permai. Warga sempat melakukan perlawanan dan seorang personel polisi, yaitu anggota BRIMOB, terluka, terkena panah. Dari tangan para pelaku yang diamankan, polisi menyita berbagai macam senjata tajam. Polres Tabarelang mengamankan 14 warga. Dia melakukan perlawanan saat dilakukan penertiban bangunan rumah liar di Tangki Seribu, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampariau, Batam, Kepulauan Riau. Keesokan harinya, Kamis 6 Juli 2023, Polres Tabarelang kembali mengamankan 11 warga lagi. Dari total 25 warga yang diamankan, polisi menyita berbagai macam senjata, seperti cangkul, busur panah, pedang, linggis, dan pipa besi. Penertiban dilakukan karena warga menempati lahan milik PT Batamas Indah Permai. Seorang polisi terluka, terkena panah saat penertiban berlangsung. Penertiban ini melibatkan tim terpadu yang terdiri. dari Satp OPP, Ditpam, Polda Kwon Riau, Satbrimo Polda Kwon Riau, Polresta Barelang, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kwon Riau melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penertiban bangunan rumah liar di Batam Kwon Riau, saya sudah terhubung dengan AKP Tetio Nardianto, yang adalah wakas Satreskrim Polresta Barelang, Polda Kwon Riau. Selamat petang Pak Tito, Pak Tio, maaf. Selamat petang Mbak Lydia. Ya Pak Tio, seperti apa kondisi terakhir di lokasi penertiban saat ini? Baik Mbak Lydia, kami jelaskan bahwasannya kondisi terakhir saat ini sudah kondusif di lapangan. Dan sekarang masih dalam masa pembersihan lokasi. Kemudian lokasi juga sekarang masih dijaga oleh beberapa personil dari tim gabungan. Ya, kemudian dengan para provokator yang sudah diamankan oleh pihak Polresta Barelang, maksud kami dari Barelang, apakah seperti apa proses hukum yang sedang mereka jalani saat ini? Baik Mbak, kami jelaskan bahwasannya, kami klarifikasi dulu, bahwasannya para pelaku yang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan di TKP itu jumlahnya 16 orang. 16 orang ya? 16 orang yang kami amankan. Kemudian dari hasil pemeriksaan, 11 yang kami tetapkan tersangka. Kemudian yang 5-nya kami kembalikan karena tidak cukup bukti. Nah, kemudian terkait dengan ricuh yang terjadi saat penertiban, apakah sebelum penertiban warga sudah diinformasikan sebelumnya atau mereka sudah tahu terkait dengan penertiban ini? Baik Pak, jadi untuk penertiban yang dilakukan terakhir, sebelumnya itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan sosialisasi, kemudian sudah dilakukan pertemuan, kemudian sudah dilakukan untuk mediasi, karena sempat waktu itu sempat terjadi keributan juga. Namun sampai akhirnya, sampai batas terakhir kemarin, itu juga dari pihak tim sudah memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Namun tidak, dari yang 500 kakak yang 450 sudah mau menerima ganti rugi, kemudian menerima lokasi, kemudian yang 50 ini yang tidak mau. Dan itu sudah kami lakukan dari tim memberikan negosiasi, kemudian surat, peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, barulah terakhir dilakukan penertiban oleh tim terpadu. Berarti kejadian kemarin ini sudah melalui beberapa kali upaya penertiban seperti itu Pak Tio ya? Baik, betul Bu, betul Bu Lirian. Nah, kemudian dari sekitar 500 kakak, lebih banyak yang sudah menerima akan ganti rugi seperti itu ya Pak ya? Benar Mbak Lirian, jadi yang menerima ini ada 450 kakak. Jadi masing-masing menerima kapling, kemudian menerima sagu hati sebesar 7 juta. Nah, untuk yang 50 ini yang bertahan ini, yang melakukan ini tidak terima ini, dia meminta ganti rugi 50 juta. Nah, perusahaan tidak sanggup untuk memenuhi apa yang diminta itu. Ya, apakah para tersangka yang sudah diamankan kepolisian ini memang betul-betul datang dari 50 warga yang tetap bertahan ini atau dari pihak luar? Jadi yang di sana itu memang dari warga itu sendiri, 50 kakak. Jadi ada 50 kakak ini, ada kakaknya, ada abangnya. Jadi lebih dari 50 kakak ini. Ya, mereka bertahan untuk tetap menempati lahan yang mereka tempati selama ini. Sebenarnya sudah berapa lama mereka menempati lahan dari perusahaan ini, Pak Tio? Kalau menempati itu mulai dari, sudah lama dari 2008. Kalau tidak, setelah dengan PL yang diterima oleh PT Batama Sindah Permai. Ya, kemudian bagaimana dengan kondisi anggota BRIMOB yang sempat terluka saat kericuhan terjadi dalam penertiban itu yang terkena panah, Pak Tio? Kondisi sekarang sudah membaik. Jadi, sudah itu juga sudah kemarin terakhir dibesuk oleh Bapak Kaporesta dan para pihak Pak Kaporesta yang bersangkutan sudah baik, sudah baik dan sudah bisa meninggalkan rumah sakit. Rumah sakit sudah semakin pulih ya, Pak ya? Nah, saya ingin mengkonfirmasi apakah dari 11 tersangka ini salah satunya adalah pelaku yang memanah anggota BRIMOB ini, Pak Tio? Benar, benar. Jadi, dari 11 orang yang itu tersangka, ada pelaku pemanah dengan misial akan sebagai tersangka. Baik. Terima kasih. AKP Tetio Nardianto, Wakasat Reskrim, Polresta Barelang, Polda, Kepelawan Riau sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam Presisi. Salam Presisi. Baiklah, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Terima kasih.